Hai, selamat bertemu lagi kita di channel Haslin Kemi 83 hari ini saya mau share resepi tohu berlaut oke dia punya bahan-bahan yang pertama step by step lain ini step yang pertama yaitu kita guna tohu telur ataupun orang panggil tohu jokun ini saya pakai tiga tiga tohu jokun ataupun tohu telur dan ada juga tohu tahu yang biasa punya tuh berapa biji kamu pakai pun boleh tarik kita kalau mau banyak buat banyaklah sikit-sikitlah buat waktu itu dan saya guna telur tiga biji telur oke bahan ini kita ada satu lagi cepat yang satu lagi ini isi ayam si ayam yang saya sudah cincang-cincang tapi mau blender lagi lah ini isi ayam ini kita boleh pakai daging apa saja lah daging babi pun boleh sapi pun boleh dari kita sejak saya guna isi ayam lah ini saja yang ada kan oke oke selanjutnya kita akan blender dulu semua ini bahan-bahan terlebih dahulu ini tohu kita kasih potong-potong dia dulu macam ni lah potong dia supaya dia senang kena blender atau bunuh potong dia maksuk daging SAMU maksuk daging dashumu Hai semuanya sejak Hai masalah sepalu disini dan tiga biji telur nih kalau masuk saja semua isi ayam tu sekarang semua ni blender dia dulu ok ini dia tu tahu aku yang sudah saya kasi blender tadi dia sudah blender ok setiap ok step kedua yang step kedua dia kita akan campur bahan-bahan dia lah ok ini dia punya bahan-bahan yang saya sudah cincang-cincang ini kerut daun bawang dan daun soup sini ok kita campur satu kali saja di sini masukkan ini dan bawang pastu kita letak silikit serbuk lada putih sikit tidak mau banyaklah sedap anakpun mau makan kan masih sedikit saja lah kamu boleh letak itu silik-silik potong-potong juga boleh lagi sedap lah kalau orang tua yang makanan tapi kalau ada budak makan tidak bolehlah letak itu saja untuk bahan-bahan dia punya campuran tak pasti gaul dia si sebati oh ya dan saya letak ini minyak bijian supaya lebih wangi lah kalau bedanya pun tidak apa oke ini yang sudah segaul saya akan sepindah dalam satu bekas sudah sebati dengan di penyebaran barang yang step kedua tadi oke step ketiga dia kita akan steam kita steam ini kasih steam dia sampai dia masak lah oke kita steam dia disini depinya air sudah mendidih di dalam jadi kita akan steam dia oke ini yang dia sudah siap kena steam sudah siap steam siap lah sudah masak lah sudah masak kena steam jadi kita biar dia sejuk dulu tapi yang keempat kita buat dia punya lada dulu dia punya sambal ini saya bagi eh saya ambil bawang putih bawang merah limau ada chili kalau kamu mau lagi pedas boleh tambah ada chili tapi saya tidak tahan chili tapi saya tidak tahan chili jadi saya pakai tiga chili saja dan ada belacan belacan dari sabah dari sabah oke sebelum itu ini semua si kupas dulu lah lepas itu ini buang putih buang merah dengan cabai ini buang ini chili ini kasih goreng dia baru lalu baru kita tumbuk air lesung saya kasih goreng dia dengan minyak yang sedikit saja sebelumnya sampai dia apa nih bikinnya bau naik ke luar ataupun dia sudah topulin-keling itu jadi yang terasa sudah oke saya bakar saya bakar dulu nih belacan sudah ada lebih wangit oke lepas itu letak disini ini yang saya sudah goreng tadi buang putih buang merah dan juga lada tadi itu chili lepas itu letak bulas letak juga garam lepas oke baru tumbuk dia sampai hancur oke sudah hancur kita pasti pindah dia dalam bentuk kecil oke oke cuma lepas ledaknya sambal dia oke kita akan kera limau masih kurada limau oke 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 sedap sedap banget sedap 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 oke lepas itu si tahu itu sudah sejuk jadi kita mempotong dia masih bagi-bagi kecil-kecil gitu oke 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 ini step yang seterusnya kita kasih potong-potong dia oke 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 sudah potong-potong oke 4 segi-4 segi oke kita seterusnya kita kasih kita kasih pecah lagi telur dua biji ataupun berapa sejak yang kamu yang kasih pecah itu kamu punya banyak tauhu itu yang mau digoreng oke si hancur dia oke sudah hancur oke sudah hancur jadi kita akan salut ini tepung kita akan salut ini tepung di dalam nah di sini telur lah salut dia di telur baru kita akan goreng dia oke kita akan goreng dia yang sudah kena salut telur itu tadi kita goreng aduh enak oke kita coba kita juga kita salur kita salur dengan telur telur tadi itu oke ini ladai yang sudah kena goreng tauhu berlauk lemah dia oke kita makan coba saya makan dengan sambal tadi saya buat sedikit pedas juga walaupun tiga biji sejauh ada saya simpan pedas ini memang sedap tapi kalau kamu suka boleh coba resep ini tohu berlauk makan dengan sambal dia sangat sedap kalau kamu tidak mau goreng pakai telur dia pun tidak apa kalau banyak kerja buat tidak apa selepas steam makan macam itu sejak pun boleh tapi bila sudah kena goreng dengan telur goreng kan bagi tambah sedap ada rasa itu telur yang crispy lepaskan goreng macam tidak berhenti mau makan macam mau makan sejak oke itu sejak untuk resepi kali ini tahu berlauk tauhu tauhu berlauk oke kalau ingin mencoba resepi ini bolehlah coba resep ini terima kasih oke itu saja untuk kali ini terima kasih kerana menonton sampai habis dan jangan lupa like and subscribe channel saya aslin kemi 83 oke itu saja kita berjumpa lagi di lain resepi oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih